Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak kita akan mengkaji pelajaran kita tentang hukum nunmati atau tanwin. Jadi yang harus kita cari ada nunmati enggak? Kalau ada nunmati bertemu huruf apa? Kalau enggak ada nunmati kita cari ada tanwin enggak? Kalau ada tanwin juga bertemu huruf apa? Ini kita kemarin sudah membahas tentang idhar dan idgum. Ini idhar, ini idgum. Tetapi ternyata tidak semuanya idhar. Kalau nunmati ketemu wawu, nunmati ketemu satu kata, satu kalimat, tidak dibaca idgum, tapi harus dibaca idhar. Inilah yang dikatakan idhar mutlah. Kemudian ini idgum, tadi idgum biguna, ini idgum bilaguna. Idgum bilaguna itu hurufnya dua, lam dan ro. Idgum bilaguna. Idgum bilaguna ialah idgum yang tidak memakai dengung ke hidung, tanpa ditahan, tanpa dengung. Hurufnya cuma dua, lam dan ro. Jadi di semua nunmati atau tanwin itu ketemu huruf idgum, ada enam, yarmaluna. Idgum itu dibagi dua. Satu idgum ada dengan dengung, ada guna, itu idgum biguna. Hurufnya empat, yanmu, yanun mimau. Kedua idgum bilaguna. Idgum bilaguna, idgum tanpa dengung. Itu hurufnya dua, lam dan ro. Kita lihat contoh ini. Hudan lil mutakin. Hudan, itu ya. Hudan. Ditulisnya. Dibacanya hudal. Kenapa, yuk? Kenapa? Kenapa? Ada nunmati enggak? Ada nunmati enggak di sini? Enggak ada. Enggak ada. Ada tandwin. Ada tandwinnya ini, tandwin. Hudan. Tandwin ini ketemu apa? Ketemulam. Ketemulam. Ketemulam dan sudah dibantu. Ini ada alat bantunya. Iya. Hudal lil mutakin. Karena tandwin ketemulam, maka hukumnya idgum? Idgum bilaguna. Pintar. Maksudnya idgum bilaguna itu idgum diidgumkan, dimasukkan, dilebut. Tanpa dengung. Tanpa dengung, iya. Iya. Bi itu dengan la, tidak. Tidak pakai dengung. Jadi jangan, hudal lil. Enggak boleh. Hudal lil mutakin. Jangan ditahan. Gitu. Ya. Idgum bilaguna. Diidgumkan. Kalau istilah saya tadi, idgum biguna, nunmati atau tanwin itu istrinya empat. Gitu ya. Maksudnya ketemu nun. Ini anjut tadi. Ya. Nunmimu wawu ya. Nah ini dua. Istrinya dua. Contoh aja ya. Bukan istrinya dua. Nuh, nunmati atau tanwin ketemu lam dan roh. Ini roh. Ini idgum apa namanya? Coba baca dulu. Gopurun. Gopurun rahim. Gopurun rahim. Asalnya gopurun ditulisnya. Dibacanya jadi gopurur rahim. Hukumnya idgum? Idgum bilaguna. Kenapa? Do matain ketemu ra. 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 Orang guluntalo. Dulu matain ketemu roh. Tadi malam juga saya dengar cerama itu. Coba dibuka al-bakarah katanya. Gopurur rahim. Gopurun rahim. Gitu memang ya. Padahal harus ada O-nya. Seperti ada O-nya. Gopurun rahim. Nah. Kemudian yang ini. Min robbihim. Tuh ditulisnya ya. Min robbihim. Dibacanya jadi mir robbihim. Apa hukumnya? Idgum bilaguna. Kenapa idgum bilaguna? Nun mati. Ketemu. Ketemu roh. Roh. Dalam Quran dibantu ada ininya tuh. Tasjidnya. Kalau ada tasjid. Saya punya rumus. Rumusnya apa Pak Arnie? Rumusnya gampang. Setiap huruf mati. Apapun huruf matinya. Ketemu huruf ber-tasjid. Huruf matinya orang dibaca. Paham gak maksudnya ya? Nih. Bukan hanya ini aja ya. Nih. Waman. Itu ya. Waman. Lam. Itu ya. Waman lam. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya orang dibaca tuh. Wah malam gitu. Wah malam. Hanya-hanya nun aja. Enggak semua. Misalnya nih ya. Cool. Cool. Robby. Cool Robby. Tuh. Di sini dikasih tasjid. Dikasih tanda. Biar ini. Di warna-warni. Tuh. Rumusnya. Rumusnya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya apa Pak Ari? Apa aja huruf matinya. Huruf mati ketemu huruf bertasjid. Huruf matinya jangan dibaca. Tuh. Jadi. Kur Robby. Kur Robby. Atau yang sering populer di surat Al-Kabirun. Ada abad-tum. Abad-tum. Tuh ya. Ini gampang. Jadi kalau kalian ngajarin orang lain. Yang katakanlah pusing dengan tajuin. Kasih ini aja. Tuh. Ya. Abad-tum. Ya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya jangan dibaca. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya jangan dibaca. Jadi. Abad-tum. Abad-tum. Jangan dibaca dalnya. Abad-tum. 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 Gete ya. Abad. Itu rumusnya. Ingat-ingat ya. Rumus dari saya. Setiap huruf mati. Apapun huruf matinya bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya jangan dibaca. Satu rumusnya. Rumus yang kedua. Setiap tanwin ketemu huruf bertasjid. Tanwinnya baca satu. Itu rumus. Tanwinnya baca satu. Mana tanwin? Tariyah. Ke bawah. Nih. An ro'ah hustag na'an. Ada nun mati enggak? Ada nun mati. Ketemu? Ketemu ro'ah. Ro'ah. Maka dibacanya an jadi? Ar ro'ah. Ar. Di Quran disini udah dibantu gitu. Ar ro'ah hustag na'an. Kalau rumus saya setiap huruf mati bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya jangan dibaca. Disini. Kesini. Terbang. Ar ro'ah hustag na'an. Idgombi gunah ya? Ya. Idgombi gunah ya? Bila gunah. Oh bila. Kok tau Idgombi gunah? Iya kan. Idgombi gunah cuma ada dua. Ro'ah sama lam. Kok jadi pinter ya? Kok jadi pinter alhamdulillah. Baru kan Pak Ustadz yang. Oh iya. Kalau kemarin. Baca kurannya pinter. Mbak Bejo aja kalah loh ini. Mbak Wanti aja suaranya enak. Kori. Eh malah tajunya kalah sama Mbak Bejo ya. Masya Allah. Ya intinya belajar ya. Isyatan tuh. Isyatan ro'ah dia. Ditulisnya. Dibacanya jadi gimana? Isyatan. Isyatar ro'ah. Isyatar ro'ah dia. Apa hukumnya? Idgombi laguna. Kenapa? Tanwin ketemu ro'ah. Ya. Bukan hurufnya disini ya. Disini. Disini yang kita cari. Ada nun mati enggak? Kalau ada ketemu apa? Kalau enggak ada. Ada tanwin enggak? Bisa an. Bisa in. Bisa un. Kalau ada ketemu huruf apa? Bisa jadi jelas idhar. Bisa jadi melebur idgom. Bisa jadi ikhpa. Bisa jadi ikhap. Ini isyatan. Isyatar. Dan di Quran sudah dibantu begini. Isyatar ro'ah dia. Rumus yang saya berikan. Setiap tanwin ketemu huruf berkhasil. Tanwin ini baca satu. Jadi isyata. Masukkan ke sini. Isyatar. Nyamber ya. Isyatar ro'ah dia. Kemudian khairun laka. Khairun laka. Dibacanya jadi? Khairun laka. Khairun laka. Hukumnya idgom? Idgom bilaguna. Kenapa? Doma tayin ketemu lam. Doma tayin ketemu lam. Dibantu disininya ada tas di. Khairun laka. Walaupun ada orang-orang tertentu yang gak bisa. Mencerna apa idgom apa ini. Pokoknya ada tanwin ketemu huruf berkhasil. Tanwinnya baca satu. Khairun. Ketemu tas di. Tas di nyamber. Khairun laka. Khairun. Tapi jangan disambarin bacanya. Khairun laka. Khairun laka. Khairun laka. Khairun laka. Kemudian ini. Ditulisnya. Dibacanya jadi? Yauma izin lahabir. Lahabir lahabir. Orang-orang tarlo. Yauma izin lahabir. Yauma izin lahabir. Hukumnya? Lahabir. Idgom bilaguna. Kenapa ya idgom bilaguna? Khas rotain ketemu lam. Pinter. Karena tanwin ini atau khas rotain bertemu lam. Di lam ini biasanya ada tas jidnya. Gampang kalau ada tas jidnya. Khawumma izin lahabir. Walaupun nanti orang enggak. Kita jangan menuntut orang itu bisa pinter seperti kita. Bisa paham seperti kita. Walaupun dia tidak paham tapi bacanya benar. Yaudah gak apa-apa. Maksudnya gak apa-apa. Iya kan daripada-daripada. Saya pernah pengalaman tadi. Ada orang. Dulu kan namanya juga saya lagi usia muda. Ngajarin tajwid. Benar-benar sesuai teori. Ternyata dia kelabakan pusing. Apa dia kok ngomong kaji lagi? Puyung. Karena gitu. Nah. Nah disitulah saya berpikir. Berarti kita harus disesuaikan dengan kempuan-kempuan masing-masing. Yaudah lah. Kalau dia gak ngerti-ngerti. Pokoknya. Bu. Ini lihat ya bu ya. Kalau ada yang kayak gini. Ini kayak gini. Khoyrun. Disininya ada tasdidnya. Ininya baca satu aja bu. Khoyru. Karena kan ibu tahu. Kalau ketemu sabdu atau sadah. Disamberin. Jadi khoyru lelaka. Ternyata lebih enak bu. Apa namanya? Gak tahu. Bacanya gimana? Khoyru lelaka. Kok ibu bisa? Ya gak tahu. Pokoknya bisa aja kan. Pari bilang. Setiap tanwin, patah tayen, atau kasrot tayen ketemu huru bertasid jadi dibaca satu. Begitu ya. Jadi cara mengajarkan kita mau idotul hasanah. Dengan nasihat yang baik. Dengan teknik yang baik. Jangan sampai ada orang yang masuk-masuk Islam menjadi kembali masuk. Jadi ke kapir lagi. Karena pusing belajar Islam. Kok puyeng ya? Nah. Kita bikin yang sederhana. Tapi bukan berarti. Bu ini sholat isa ya. Karena ibu mu'alab. Udah ibu dua aja. Gak boleh. Tetap aja empat. Tapi tekniknya. Kalau dia belum bisa bacaan sholat yang panjang-panjang. Kita cari yang pendek-pendek. Gak bisa bacanya ini. Cukup subhanallah. Kan ada tekniknya ya. Untuk para mu'alab. Karena menikah mu'alab itu kan bukan menunggu sampai pinter. Bukan sholat itu. Harus segera. Masuk Islam sahadat. Nah udah. Kalau laki-lakinya masuk Islam. Disunat. Harus disunat. Harus. Kalau perempuan. Perempuan peradaan kontra. Ada yang perlu disunat. Ada yang enggak. Ini hukum loh ya. Karena kenapa laki-laki harus disunat. Karena kelebihannya dari alat vitalnya itu. Itu najis disitu. Ternyata menurut kedokteran bahwa itu juga baik. Orang yang non-muslim aja banyak yang disunat. Karena disitu. Tergenang air pipis disitu. Jadi penyakit malah. Yang ketiga adalah ikhpa. Ya. Satu idhar. Idgom. Ini ikhpa. Ikhpa ialah menyembunyikan. Menyamarkan bunyi mati. Bunyi nun mati. Ini ya nunnya. Bunyi nun mati. Atau tanwin. Dibaca antara an. Dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Tetapi pada umumnya berbunyi eng. Yang gampang kalau ikhpa itu. N-nya. Kan ini kita lagi bicara N ya. Paham gak? Masih inget gak pelajaran yang lalu. Bahwa nun mati itu. Kalau dilatenkan kan N. Tanwin juga an, in, un. An, in, un. Kalau dilatenkan ini an. Ini an tuh. Ujungnya KNN. Ini in. Ujungnya N. Ini un. Ujungnya N. Ujung N ini akan menjadi bunyi apa? Pertanyaannya. Jawabannya tergantung. N ini ketemu huruf idhar. N-nya tetap N. Jelas. Ketemu huruf idgom. N-nya berubah menjadi huruf di hadapannya. Di depannya. Tergantung. Kalau nun mati ketemu M jadi M. Kan ada 6. Kalau yang empat janmu. Kalau nun mati ketemu Y jadi Y. Nun mati ketemu W jadi W. Kan 6. Ketemu L jadi L. Ketemu L jadi R. Cuma nanti idgom ada yang ditahan. Ada yang tanpa dengu. Idgom digunakan yanmu. Bila gunakan. Nah. Nun mati ini melebur ke hadapan. Kalau idgom. Kalau nun mati ketemu huruf ihpa. N-nya jadi N. Umumnya begitu. Bunyi di hadapannya. Tapi disertai dengan N. Ihpa ialah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati. Dibaca N dengan huruf yang ada di hadapannya. Mirip dengan idgom sebetulnya. Huruf yang ada di hadapannya. Misalnya. Nun mati ketemu Ta. Ya ada. Deket-deket ketek. Tapi samar. Umumnya sih berbunyi. Ah kata buwati. Aku gak ngerti Pak Ari. Ya dah. Ini dipahami dulu. Bahwa huruf ihpa itu hurufnya ada 15. Ini ya. Iya. Ini. Dihapalkan kalau bisa. Ta-sa. Dal-za-l. Zai-jin. Ta-sa. Ta-sa bukan ta-so. Ta-sa. Coba ya. Ta-sa. Ta-sa. Dal-za. Dal-za. Terus. Zai. Zai-jim. 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 Belum ada baris ya dibacanya. Sin-sin. Kan belum ada barisnya. Sin-sin. Sodot. Sodot. Tozo. Fakoka. 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 Hafal ya. Ta-sa. Dal-za. Zai-jim. Sin-sin. Sodot. Tozo. Fakoka. Nihapalin. Tasa. Tasa bukan. Taso. 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 Dal-za. 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 Zai. Zai-jim. Zainya kan belum berbaris jadi zai. Zai-jim. 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 Jimnya keras. Zai-jim. Sin-sin. Sin-sin. Sodot. Sodot. Tozo. Tozo. Takdo. Tozo. Pakoka. Ini orang-orang. Orang-orang lihat ininya. Coba disahilangin ya. Coba. Ayo. Kapalin. Huruf Iva ada berapa? Iya. Huruf Iva ada berapa? Ada 15, Pak. Coba. Ulang. Ta. Taso. Taso. Iya. Taso. Terus. Taso. Dal-za. Dal-za. Zai-jim. 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 Sin-sin. 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 Iya benar. Terus. Sodot. Sodot. Benar. Sodot. Terus. To-zo. 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 Terus. Ujungnya. Ko-fak. Pakoka. Pakoka. Ko-pako. Pakoka. Pakoka. Ya. Pinter tuh. Cepet-pinter. Cepet. Tasadal. Zai-jim. Sin-sin. Sodot. To-zo. Pakoka. Ya. Nanti diulang-ulang itu. Nah. Nih. Iva itu. Seringkali di kampung. Ada nagomnya. Ada lagunya. Saya juga dari kecil tahu lagu ini. Tapi gak mudah ke otak. Orang tahu aja. Padahal ini gabungan huruf Iva. Nih. Sod. Ya. Oh ini gabungannya. Gabungan. Zal. Kalau fa huruf Iva bukan. Fa ya. Tasadal. Zai-jim. Sin-sin. Sotototototot. Fakwa. Nisi. Sod. Fa. Fa. Zal. Alipnya huruf Iva bukan? Ya. Alipnya huruf Iva bukan? Bukan. Bukan. Ini huruf Ida. Lain lagi. Sa huruf Iva bukan? Iva. Iva. Non huruf Iva bukan? Bukan. Bukan. It go. Makanya ini. Saya bilang. Ini lagunya. Lagu. Lagu bikin saya pusing malahan ya. Tapi memang seperti ini adanya. Jadi kalau ini kan. Sip dasana. Nanya bukan. Alipnya bukan. Gab huruf Iva bukan? Iya. Iya. Mim huruf Iva bukan? Bukan. Bukan. Ini idgom. Jim huruf Iva bukan? Jim iya. Iva. Iya. Alip huruf Iva bukan? Alif. Iya. Ini Alif. Alif enggak ada. Bukan. Enggak ada. Dal huruf Iva bukan? Iva. Iva. Sin huruf Iva bukan? Iya. Iva. Iya. Iva. Khol huruf Iva bukan? Khol enggak. Bukan. Ini idgahar. Soad huruf Iva bukan? Iya. Iva. Iya. Iva. Khol huruf Iva bukan? Iya. Iva. Iya. Huruf Iva. Dal huruf Iva bukan? Iya. Iya. Ini dal lagi. Itu kan jadi bingung ya. Ini dal. Udah ada dalnya. Jadi nanti jumlahnya bukan 15 lagi. Ini dal huruf Iva. Lagu doang. Sin huruf Iva bukan? Iya. Iva. Mim? Mim enggak. Bukan. Alif? Alif bukan. Bukan. Dal? Ada lagi dal di sini ya. Ada lagi. Mim? Mim bukan. Bukan. To? To iya. Iya. Ya? Ya. Bukan. Bukan. Ini idgahar. Mbak? Jadi bingung. Iya. Makanya jadi bingung ya. Bukan juga. Itu huruf iklam nanti. Zaib. Iya. Tuh. Dal iya. Fa iya. Ianya bukan. Ta iya. Kopnya iya. Ianya bukan. Do iya. Ainnya bukan. Zoh iya. Alifnya bukan. Lamnya bukan. Mimnya bukan. Nah itu. Jadi coba berapa tuh? Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Tiga belas. Tujuh lima lah. Banyak. Karena. Apa dalnya dobel-dobel tuh. Jadi ini cuman. Cuman enak aja. Jadi huruf ihpa tuh. Kalau didenggungkan. Dari kecil saya apa. Tapi gak nge. Itu. Termasuk. Saya dari mana dapet ini huruf ihpa? Ini bukan dari buku. Nih. Buku yang aslinya bukan ini. Saya robah ini. Dari mana saya Pak Ari? Waktu itu saya masih ingat. Waktu itu ada pesantren kilat. Ada Rina namanya. Pesantren kilat waktu itu tuh ada nenek-nenek. Ada ibu-ibu. Ada anak-anak. Nah kebetulan saya lagi ngajarin anak-anak. Seminggu buku ini pinter loh. Bisa sama saya. Alhamdulillah. Kok bisa ya namanya anak-anak kan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu bisa. Nah kebetulan asalnya bukan ini urutannya. Nah si Mbak Rina ini. Pak katanya gampang ini tuh. Jadi saya dari mana aja selama itu bagus. Baik saya ambil. Pak yang enak ini. Oh iya. Ternyata gampang nih hafalnya. Kata Umi siapa tuh yang oh. Itu itu. Nenek. Neneknya yang sakit. Jadi kalau yang dengerin. Mohon maaf ya pendengar. Iya gak apa-apa. Abis kan ini. Buat tiker ini. Berinfarkt untuk kita semuanya. Pak Ari saya berinfarkt untuk pesantren Pak Ari. Alhamdulillah. 100 ribu itu kalau beli semen. Bisa 2 sak ya. Kalau harga 5-5 kurang 10 ribu. Kalau yang Garuda semennya 5-4. 5 bisa 2 sak. Alhamdulillah kan. Karena kita lagi ngebangun. Baik. Ya. Ini untuk keren aja. Maksudnya. Nanti kita gak ajarin anak-anak. Atau gak ajarin siapa. Kurupipatu 15. Nah gomnya kayak gini. Gitu. Tapi untuk diurut-urutnya bingung. Yang enak yang tadi. Itu untuk keren-keren aja. Jelas. Huruf ihpa 15. Lagunya itu. Gitu. Nagomnya. Oke. Nggak apa-apa. Ini kita lihat contohnya ya. Nun mati bertemu dengan huruf ihpa. Ada dua macam. Yaitu. Nun mati di satu kalimat. Huruf ihpa di kalimat lain. Contohnya. Ya. Ini itu. Kan sholatihim. Lihat ya. Jadi selalu. Selalu kita baca apa adanya ya. Apa adanya dulu. Kayak idhah kan. In hua. Ya. Masih kebayang idhah? Iya masih. Masih ya. Dalam ingatan adanya. Nih. Kan. In. In hua. In hua. Idhar. In hua. Tulisan dan bacaan sama. Ditulisnya. In hua. Dibacanya juga in hua. Itu idhar. Kalau idgom. Waman yakmal. Waman. Dibacanya diwamai yakmal. Melebur. Nah. Ini ikhva. Ditulisnya. Dibaca. Jadi kalau kita ngajarin sama orang. Nih bacanya gini. An sholatihim. Itu ditulisnya. An. Dibacanya. Nunnya ketemu ke eksod. Tapi cenderung N-nya jadi G. An sholatihim. Tuh. Ya. Jadi kalau ditanya. An sholatihim dibacanya jadi gimana? Tergantung. Oh tergantung. Oh tergantung ini. Yang ini. Yang ini. Tergantung. Gak tergantung ini mah. Udah fokus. Jadi eng. Kalau yang tergantung mah tadi. Nun mati itu kan bunyi N. Nun mati itu bunyi N. Tanwin juga bunyi. Ujungnya N. An in un. N ini akan jadi apa? Jawabannya tergantung. Tergantung. Ya tergantung ketemu siapa. Ketemu huruf idar. N-nya jelas. Ketemu huruf idgom. Belebur kepada huruf di depannya. Ketemu huruf ihfa. N-nya jadi G. Ketemu huruf ikhlab. N-nya jadi M. Paham? Iya. Kalau ini jawabannya gak tergantung. An sholatihim dibacanya gimana? Jadi an sholatihim. Jadi ada eng-nya. Ada eng-nya. Ikhfa. Gitu ya. Gak tergantung lagi disini. Jadi sudah fokus. Kayak. Mbak Watikar. Ketemu suaminya Rijal. Jadi apa? Ya jadi suami istri. Jadi malam Jumatan gitu. Paham gak? Orang suaminya kok istrinya. Kalau gak dikasih malah dosa. Dosa besar. Ada suaminya minta. Gak dikasih. Istrinya meninggal. Tanpa izin. Tanpa rela suaminya. Masuk neraka langsung tuh. Ya jadi wanita tuh gampang ya masuk surga tuh. Selama izin suaminya izin. Redo suaminya surga langsung. Tapi suami yang semacam apa dulu. Suaminya bertanggung jawab gak. Suaminya ngopenin gak. Kalau suaminya gak pernah sholat. Gak pernah puasa. Ah itu mah. Ya kayak sampah gak ada artinya. Tapi kita doakan lah. Mudah-mudahan. Madaladi. Man. Man. Dibacanya jadi? Jadi. Mang zal lazi. Kenapa jadi mang? Nun mati pak. Ketemu zal. Jadi? Jadi. Dibunyikan. Dibunyikan ma. Eng. Ya gitu. Jadi bisa kau katakan juga. Yang namanya ikhwa itu. Tuh liat. Lihat ya. Tuh. Tulisan. Man. Zal lazi. Bacaan. Mang. Zal lazi. Jadi tulisan sama bacaan sama gak ya? Beda. Beda. Ditulisnya ada N-nya. Unsur N-nya. Dibacanya N-nya. Tambah G. Jadi. Jadi yang beda itu kan. Yang tetap itu cuma idahar doang. Idgom berubah kan? Berubah tulisan. Bacaan dan tulisan beda. Idgom. Beda. Ikhwa juga beda. Iklab juga nanti beda. Yang sama tulisan dan bacaan hanya idahar saja. Kemudian ini. Min sajarin. Dibacanya jadi apa? Jadi. Min sajarin. Kenapa? Ya non mati ketemu Shin. Shin. Jadi bedanya jadi eng. Dirimu pintar. Karena semua ini ih pak. Nanti kalau udah dicambar-cambar kau bingung ya. Nanti. Saya kasih triknya ya. Kasih triknya. Jadi belajar itu. Inilah Ari. Kok Ari bisa pintar kayak gitu? Karena saya orang bodoh dulunya. Orang gak ngerti. Saya sih belajar ini otodidak. Katanya otodidak gak boleh. Ya saya punya dasar. Saya diajarin dari ayah. Dari nenek. Bacara kayak dikau gitu sama. Nenek saya itu usaha. Tapi usaha pinter. Cuman ya gitu namanya anak-anak. Dijelasin sama nenek. Ini Ifa. Nah ini Idhari. Ya tau. Ifa itu tau. Kenapa? Gak tau gitu. Bacaan nyepis tau. Kayak dirimu sama seperti itu. Ya. Cuman kalau dirimu baru belajar 40. Sekarang usia apa? 42 ya? 45? 38. Oh 38. Baru 38 belajar. Kalau aku dulu lagi kecil. Sadar bahwa gak ngerti itu. Ya mulai. Mulai sama lah gitu. Usia-usia belasan. Usia-usia 20an. Oh iya ya. Ini kenapa jadi begini? Jadi saya sering ke toko buku. Jadi kalau ke toko buku itu ada buku tajwid. Ada CD tajwid. Ada pelajaran tajwid. Saya terus belajar gitu. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lain. Katanya. Katanya apa yang saya sampaikan. Mudah dicerna katanya. Alhamdulillah. Kayak ini ya. Falyandur. Falyandur. Ditulisnya kan Falyandur. N-nya ada. Dibacanya jadi? Falyandur. Falyandur. N-nya tuh. Jadi Falyandur kan? Tulisan dan bacaan beda. Kenapa? 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 Karena ada nun mati ketemu huruf Zol. Ah pinter banget. Kok jadi pinter begini ya? Hebat ya? Masya Allah. Falyandur. Ya nanti kalau Bawasan sudah pindah ke huruf lain nggak tahu lagi. Ada tekniknya nanti. Tenang ya. Tenang-tenang. Jangan khawatir dulu. Kan tadi saya bilang. Saya punya cara. Nih. Endallah ya. Ditulisnya kan. En. Ada N-nya. Dibacanya jadi? Endallah. Kenapa? Nun mati ketemu dal. Nun mati ketemu dal. Gitu ya. Jadi nggak gini juga Bu Adi. Endallah. Hukumnya apa ya? Sebentar. Apa ya? Endallah. Nun itu. Ahahu agoha. Oh bukan. Nun itu. Yarmaluna. Oh iya. Oh bukan. Yarmaluna. Eh bukan. Maksudnya bukan nunnya ya. Ketemu dalnya. Salah. Nggak usah yang ngomongnya. Ya. Bukan. Nun mati ketemu dal kan. Dal itu. Dal itu. Ahahu agoha. Bukan. 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 Dal itu. Yarmaluna. Bukan. Terus iklal bak. Bukan. Oh iya pak. Kasadal. Oh iya iya pak. Nggak gitu juga. Paham ya maksudnya. Jadi. Nggak harus. Lama. Lama mikir begitu. Jadi ada triknya nanti ya. Untuk gampang. Bahwa. Misalnya. Ada cowok 10. Cewek 10. Tiba-tiba. Wanti dipanggil. Cewek bukan. Bukan. Hey. Dipanggil. Iya. Misalkan. Nama Wanti. Wanti cewek bukan. Ya cewek. Mas Bejo. Cowok bukan. Cowok. Kok tahu dari mana? Ya dari penampilannya. Dari nama. Coba kelihatan. Iya kan pak. Orang-orang. Orang gak ada liat tampilan. Nih sekarang. Tiba-tiba dipanggil. Ari. Laki-laki apa perempuan? Iya lagi laki pak. Iya. Bukan. Bisa laki-laki bisa perempuan. Ada kok nama Ari perempuan? Iya enggak? Ketipu lagi. Oke. Itu pola pikir ya. Jadi nanti. Kan tadi. Tadi kau lagi berpikir. Iya pak. Ari sekarang saya ngerti semua. Karena ini semua. Semua ikhva. Lagi bahas ikhva. Gimana kalau hurufnya nanti udah gabung-gabung. Pusing. Nanti ada tekniknya ya. Itu ya. Jadi. Jadi. Metode gambaran yang saya berikan. Ini ada 10 cowok. 10 cewek. Gimana caranya? Dari cirinya. Kalau kita lihat tampak orangnya. Berarti dari penampilan itu. Laki-laki apa perempuannya. Atau dari namanya. Atau dari suaranya. Kan begitu ya. Jadi kita punya cara. Punya teknik. Baik. Tenang aja ya. Jangan berkecil hati. Gimana nanti Pak Ari? Nanti. Tenang. Kemudian. Aindallah. Mansuro. Ditulisnya kan Mansuro. Dibacanya jadi? Mansuro. Kenapa ya? Ya. Nunmati ketemu huruf Shin. Nunmati ketemu. Ah. Ini bukan Shin ini Neng. Ini Tha. Kalau Shin kan ada rumahnya. Gitu. Ada rumahnya. Ini Tha. Oke. Ditulisnya Man. Dibacanya jadi Mansuro. Mansuro. Oke. Pinter ya. Masya Allah. Nih. Kalau ini Nunmati. Ini Tanwin. Ya. Ini. Kauman. Kan. Kauman. Kauman. Solihin. Dibacanya jadi apa? Kauman. Solihin. Kenapa ya? Jadi Kaumang. Kauman jadi Ang. Ada fot hatain ketemu huruf Shod. Karena dia ada alip. Alipnya enggak dianggap. Enggak dianggap. Enggak ada tanda ya. Ketemu Shod. Kauman Solihin. Kok bisa tahu kalau Shod huruf ih pak? Ya kan ada. Ada Shin. Shin Shod dot. Oh iya. Pinter. Jawabannya. Kalau saya jawabannya gitu. Kok bisa tahu? Kan ini lagi bahas ih pak pak. Gitu. Susah-susah amat. Kan ini lagi ih pak semua. Iya kan? Iya. Iya. Belum pusing ini. Karena orang semua ih pak. Nah nanti. Nanti saya acak-acak ya. Nih. Gimana caranya. Ma'an sajaja nih. Ma'an ditulisnya. Dibacanya jadi? Ma'ang. 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 Ma'ang sajaja. Ma'ang sajaja. Gitu kan ada ma'ang. Ada banteminya. Ma'ang sajaja. Iya. Kenapa? Apa hukumnya? Ada tanwin ketemu. Apa hukumnya? Nama. Itu alasan. Apa hukumnya? Gidhar ya? Idgom. Idghar Idgom. Oh ih pak. Kenapa ih pak? Nah itu alasannya. Iya. Ada tanwin. Tanwin ketemu. Nah ini harus bertemu ya. Jadi tajwid itu nanti ada non mati, ada tanwin, ketemu huruf apa. Nanti juga ada huruf-huruf ketemu huruf. Nanti kayak Idgomutamasilen, Idgomutamjanisan, itu huruf ketemu huruf. Ada juga nanti Alif Lam Komariyah. Kenapa ada sukunnya? Karena ketemu huruf apa. Kenapa ini Alif Lam Samsi, Alif Lam tidak dibaca. Kenapa ketemu huruf apa gitu. Ada nanti juga lapat Allah. Yang menyebabkan tipis tebel apa. Tandanya. Di bawah apa di atas. Itu aja. Jadi agak argument dikit tapi nanti ada tekniknya ya. Kau cepat pintar kalau belajar sebetulnya. Jadi kau tidak pintar itu karena tidak belajar ya. Kau mantogin. Ya nih. Dibacanya? Kau mantogin. Kau mantogin. Apa hukumnya? Ikhva. Kenapa? Ada pat hatain ketemu huruf to. To gitu. Hukumnya? Hukumnya ikhva. Ikhva. Nah ini bila perhatikanlah hati-hati bila nun mati atau tanwin bertemu dengan kap dan kop. Eng-nya banget. Eng-nya banget. Eng. Yang lain kan eng biasa. Nih itu ya. Tuh. Ya. Min koblu. Dibacanya jadi? Min koblu. Min koblu. Tuh nih. Min koblu. Eng-nya banget. Min koblu. Min kitabin ditulisnya kan min N. Dibacanya jadi? Min kitobi. Min kitobi. Jangan mentang-mentang. Biasa aja kali. Min kitabin. Mentang-mentang. O-nya kitobin. Kitabin lah. Kenapa min kitabin? Apa hukumnya? Nun mati ketemu huruf kaf. Nun mati ketemu huruf kaf. Min kitabin. Min kitabin. Min kuwatin. Ditulisnya min. Dibacanya jadi? Min kuwati. Min kuwatin. Min kuwah. Apa hukumnya? Hukumnya apa? Ikfah. Kenapa ikfah? Nun mati ketemu huruf kaf. Nun mati ketemu kop. Nggak mau pakai huruf lagi lah. Nun mati ketemu kop. Gitu aja. Min kum. Ditulisnya. Dibacanya jadi? Min kum. Min kum. Apa hukumnya? Ikfah. Kenapa? Nun mati ketemu kap. Nun mati ketemu kap. Kemudian. Kutubun koimah. Ditulisnya. Dibacanya jadi? Kutubun koimah. Apa hukumnya? Ikfah. Kenapa? 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 Dibacanya dikutubung. Kutubung. Kemudian ada ketentuan lain. Bila nun mati. Bila nun mati bertemu dengan fa. Kalau tadi ketemu kap dan kop. Angnya banget. Bila nun mati atau tanin bertemu fa. Bunyinya berubah menjadi em. Tetapi mulut tidak tertutup rapat. Masih ada udara yang keluar ketika membacanya. Min jadi mim fitnah. Kalau nun mati atau tanin bertemu fa. Bunyi em. Bila nun mati atau tanin bertemu dengan fa. Berubah menjadi em. Tetapi mulut tidak tertutup rapat. Masih sudah keluar ketika membacanya. Tapi tetap ifa ya. Min jadi min fitnah. Ada engnya tetap. Jangan min fitnah. Jangan min. Min dibirnya min kembali. Ini apa hukumnya? Ikhva. Kenapa ikhva? Nun mati ketemu fa. Nun mati ketemu fa. Bunyinya ada em-nya gitu. Min fitnah. Min fitnah. Jangan min. Jangan. Bulut-bulutnya jangan dibuka jadi kayak en. Jangan min. Ini nih. Kemudian. Kauman. Kauman fa sikin. Dibacanya jadi? Kauman fa sikin. Ya. Kauman. Tapi ada bunyi em-nya ya. Kauman fa sikin. Kauman fa sikin. Ya. Mun fakin. Mun. Dibacanya jadi? Mun fakin. Kenapa mun fakin? Ada nun mati ketemu fa. Hukumnya apa? Ifa. Oh pinter sih ifa. Kemudian ini ikhlab terakhirnya nih ya. Iklab. Iklab hurufnya cuma satu. Iklab ialah. Kecil saya hafalnya ini aja. Contohnya cuma ini juga. Bila nun mati atau tanwin menghadapi ba. Berubah bunyinya menjadi em. Em ya. Menjadi em. Bindeng tapi ya. Gitu. Tuh. Ya. Cuma satu hurufnya. Nun mati atau tanwin. In. Kan kita lagi mas. Ada nun mati enggak? Ada. Ketemu ba berarti iklam. Kalau enggak ada ada tanwin enggak? Bisa an. Bisa in. Bisa un. Tanwin ini ketemu apa? Ketemu ba berarti iklam. Bunyi N ini berubah menjadi em. Min. Tuh ya. Min ditulisnya. Dibacanya jadi apa? Jadi. Min ba di. Ya bunyi em. Tapi ada bindeng sedikit. Min ba di. Min ba di. Bagus. Yan bagi ditulisnya. Dibacanya jadi. Yang bagi. Yang an yang. Yang an yang. Nanti buah nanti. Yang hujan turun lagi yang. Yang an yang. Yam. Yang. Punyi em. Yang. Yam bagi. Yam bagi. Karena memang. Iklab itu dominan em ya. Tapi bindeng ada bisa. Sami on basir. Dibacanya jadi. Sami on basir. Ke emnya cepat. Sami on basir gitu ya. Sami on basir. Ya. Tapi ada. Cepatin ke emnya. Ke emnya. Karena kita fokus iklam itu. Fokus iklam itu em. Mim. Makanya di Quran itu nanti. Jangan kaya disini ada mim kecilnya. Nih. Ada tanda gitu tuh. Ada mim gitu. Ada tanda mim gitu. Ada tanda mim gitu. Kalau tanda wakaf kan gitu. Ini tanda wakaf. Tapi kalau ada mim asli begitu. Berarti iklam dia. Bunyi N nya. Bunyi nun mati nya. Bunyi nun mati berubah jadi mim mati. Maksudnya gitu. Sami on jadi Sami om basir. Gimana bacanya? Sami on basir. Ya kaya bindeng dikit ya. Fisun bulatin. Sun bulatin dibacanya jadi? Fisun bulatin. Fisun bulatin. Alhamdulillah. Tama tuh kemenan mati atau tanwin. Pintarkah kau? Mudah-mudahan. Tapi harus ada latihan dulu nih ya. Saya cari, saya bikinkan trik-trik apa? Trik mudah. Diapain Pak Adi? Nih, biaya. Nih. Darah mudah. Nih ya. Nih. Yang kau harus hafal. Huruf idhar ada berapa tadi? 15. Huruf idhar? Astagfirullah. 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 Izzara. Izzara ada enam. Apa? Ahaho agoha. Ahaho. Tulisan saya memang jelek tuh ya. Makanya dari dulu saya disuruh jadi guru gak mau. Karena tulisan saya jelek. Saya, karena ada Quran, kan bagus tuh ya Quran-nya. Padahal bukan ditulis. Itu di-scan. Kan beda juga nulis di papan sama nulis papan. Bisa aja. Enggak belain gurunya. Enggak maksud saya begini. Maksud saya begini. Jadi, setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk melengkapi kekurangan itu apa gitu ya. Gitu maksud saya. Kayak kau. Maaf. Nyinirinnya sedikit. Kau itu tajunya gak bisa. Tapi kelebihan kau ada ditonjolin. Bagus suaranya gitu kan. Maksudnya paham ya. Jadi memang tiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Tapi sekarang kekurangan tajunya kalau lengkapi. Ini Idhar Ahwagoha. Kemudian... Idgom? Idgom? Ada lima. Ada lima. Enam. Enam. Maaf pak. Apa? Ini pilih pak. Enam. Apa? Ya. Yarmaluna gitu aja tuh. Yarmaluna. 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 Tuh. Ya. Iklab satu, mbak. Ih pak kan 15. Ya kalau kita hafal oke. Tapi kan ibu-ibu belum tentu hafal. Maksudnya hafalin yang sedikit ini nih. Minimal ini. Ah, ah, ho, ago, ha. Ah, ah, ho, ago, ha. Kenapa pahali seperti itu nih? Lihat ya contoh ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'adlamalguyu parayaputuh syai'imin ilmihi wa la ya'udhu. Wahidrat yang menhal. Berikan kemampuan untuk hambamu ini. Dia sudah bagus suaranya. Melantunkan ayat-ayat sucimu. Tapi dia masih kesulitan dalam tajwit. Berikan kemudahan agar dia bisa juga mengajarkan kepada yang lain. Agar bisa membermanfaat ilmunya. Lihat ya. Nih. Iya, Pak. Waman. Jangan ngedip ya. Nggak ngedip gimana. Waman. Yakmal. Waman yakmal. Ya. Ini ya ya. Waman yakmal. Iya. Kalau untuk mengetahui idgom gampang. Disininya ada beginian. Berarti kenapa sih Pak Ari. Saya ingin memberikan nanti kalau kau ngajarin sama ibu-ibu yang mahaplah ya. Bukan-bukan lelet otaknya memang kadang-kadang susah. Kalaupun pinter juga. Kalau udah usia susah. Nih. Jadi kau ngajarin gini. Kan waman yakmal. Ini pasti idgom. Karena ada peleburan tuh. Ya. Paham nggak? Ada peleburan. Ya. Ada peleburan huruf. Jadi ini idgom. Jadi kau udah pandai. Ini pasti idgom. Jadi bacanya. Waman yakmal. Ya. Paham nggak? Ya paham. Karena ada tanda ini. Ada tasdid. Ada tasdid. Persis. Kemudian. Jangan ngedip ya. Jangan tidur. Awas. Capek-capek nulis kok tidur. Min bakdi. Duh dalnya gini ya. Nggak apa-apa. Ini anggap dal. Ya. Karena bener nulis pake moh susah. Karena saya udah dikasih pena sama KNI. Tapi memang kadang-kadang di laptop bisa di sini agak susah. Tuh ya. Mim bakdi. Nih. Kalau yang kedua ada tandanya. Tandanya apa Pak Ari? Nih. Kalau ada mim begini. Pasti dia iklop. Iklop. Bacanya min jadi mim bakdi. Mim bakdi. Jangan eng langsung. M dulu. Mim. Mim. Ke M dulu. Mim bakdi. Nih lihat dengerin ya. Mim bakdi. Mim bunyi Mnya agak bindeng. Mim. Jangan ming bakdi. Bukan ifa. Kalau ifa iya. Eng kan. Paham nggak? Jadi. Pertama. Bisa disimpulkan. Idgom pasti ada tasdidnya. Kalau di Quran cetakan Indonesia cetakan Timur Tengah juga sama sudah dibantu. Kenapa tadi dalam belajaran tajwid idgom nggak dibantu tasdid? Karena memang untuk dituntut pinter. Huruf idgom ada enam. Yarmaluna idgom dibagi dua. Ada idgom bigunah. Bila guna. Bigunah yanmu. Bila guna. Tapi kan bagi orang-orang tertentu yang masuk Islam ataupun Islam dari dulu tapi baru belajar Quran sekarang. Udah umur udah 30-40 kemudian ngajarinnya juga susah. Susah. Jadi yang pertama idgom ada tanda tasdid. Sementara iklam ada tanda Mim gini. Gitu loh ya. Terus gimana? Ini udah ya. Tinggalin ya yang ini ya. Saya hapus dulu nih. Ini saya hapus dulu. Masuk di otak kan? Idgom ada tanda tasdid. Iklab ada tanda Mim ya. Mim ada tanda Mim. Oke. Pinter lah. Nah sekarang ya nggak ada tanda apa. Nih ya. Nih. Min. Koblu. Dimana? Min. Koblu. Tuh. Ini tidak ada tandanya. Paham nggak? Iya. Maksud bahari apa sih? Maksud saya begini. Ya. Tahu nggak apa yang akan saya sampaikan? Hah? Belum tahu loh. Belum tahu. Dalamnya lautan bisa diselami. Dalam hati orang kan siapa tahu. Dia baik. Senyum-senyum sama kita. Ramah. Saya pikir tuh dia tuh sayang sama kita. Ternyata dia nggak cinta, nggak apa. Gitu ya. Kayak gitu. Karena dalam hati orang tuh tidak tahu. Yang tahu hati kita adalah kita dan Allah. Yang lain nggak ada tahu. Itu dukun. Ah dukunlah bohong. Min ya. Iya. Kalau hati-hati percaya sama dukun itu 40 hari sholat kita nggak diterima. Ibadah kita. Nah itu bilang jangan sampai. Min. Koblu. Nih Ibu. Kalau boleh hafal yang ihpat tadi. Ta-sa-da-za-zai-jim-sin-sin-so-to-to-so-fakokak. Kan kebanyakan. Iya nggak? Iya. Minimal hafal yang ini Bu. Yang enam. Apa sih maksud Pak Ari? Nah. Min. Koblu itu kan ini nggak ada tanda. Nggak ada tanda apapun di sini. Di sini nggak ada tanda nih. Kalau idgom kan ada tanda gini. Kalau iklap kan ada tanda gini. Ini nggak ada tanda. Oh. Gimana tuh Pak Ari kalau nggak ada tanda? Kau hafalin yang sedikit. Maksudnya apa? Min. Koblu. Nun mati ketemu Kob. Apakah Kob ini Ahwa Agoha bukan? Bukan. Ah. Pasti dia ikhpa. Paham nggak? Ngerti nggak? Iya. Ah. Gitu cara gampangnya. Karena nggak mungkin. Min. Koblu. Min. Koblu apa ya? Idgom bukan. Idgom yarmaluna. Iklaba. Idhar Ahwa. Ah. Kelamaan. Gitu loh. Jadi hafalnya yang sedikit. Karena kan udah jelas. Idgom udah ada tanda tanda. Astid. Iklab udah tanda tanda. Iklab tanda. Iklab tanda. Sementara yang nggak ada tanda itu. Ikhpa dan idhar. Caranya minima hafalin yang sedikit ini. Misalkan. Min. Koblu. Nun ketemu Kob. Apakah Ahwa Agoha? Bukan kan? Iya. Bah. Berarti ikhpa. Oh Pak Ari contoh yang lain dong. Oke. Contoh yang lain ya. Nih biar melek. Nih ya. In. In hua. Nggak ada tanda apapun. Apakah non mati ketemu ha itu Ahwa Agoha? Salah satu di huruf ini? Guanti? Guanti? Halo? Iya. Iya Pak. Iya. Kalau iya berarti ini apa hukumnya? In hua. Izhar. Paham nggak maksud saya itu? Jadi hafalin. Kalau ternyata nggak ada tanda tasdid. Nggak ada mim. Kalau ada tasdid kan pasti idgom. Kalau ada tanda mim pasti iklam. Kalau nggak ada tanda tinggal hafal yang sedikit ini. Ahah. In hua. Ha. Berarti itu idhar. Itu. Iya. Kemudian. Ini nenek. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya karena kita sadar. Saya juga sadar. Saya ngajarin kalian. Kalian bukan hina. Ya mohon maaf. Saya bisa dikatakan gurunya TKW ya. TKW itu mulia di mata saya. Karena dia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Masya Allah. Pahlawan udah bisa. Tidak apa-apa. Nggak masalah. Nih. Minkum. Nun mati ketemu kaf. Minkum. Apakah kaf itu ahwa-agwa? Bukan? Bukan Pak. Berarti ifpa minkum. Gitu. Min ilmin. Min ilmin. Min ilmin. Min ilmin. Nun mati ketemu ain. Apakah ain ini ahwa-agwa? Bukan. Ahwa-agwa? Ada Pak. Ada Pak. Berarti dia idhar gitu. Paham nggak? Iya. Itu. Sama nanti Tanwin juga hukumnya begitu. Sami un basir. Sami un alim. Sama. Sama. Apakah Tanwin itu ketemu ahwa-agwa? Bukan. Kalau ahwa-agwa berarti idhar. Kalau bukan berarti ihva. Karena idgom sama iklom sudah ada tanda. Sampai di sini jelas nggak? Nanti jangan sungkan kalau ada sesuatu yang perlu ditanya. Tapi ilmu itu kadang-kadang hari ini paham, besok lupa. Makanya berdiskusi sama Bu Ante ya. Ada siapapun yang mau berdiskusi dengan saya nih. Ini WA saya ya. 0, 8, 1, 2. 8, 2, 8, 7, 8, 8, 1. WA Bapak udah ada sama saya. Udah ya. Tapi kalau 0 itu, kalau ini negara plus 6, 2 ya Indonesia itu. Iya. Plus 6, 2. Plus 6, 2, 8, 1, 2 gitu. Jadi gantinya 0 itu. Kalau kau Taiwan berapa? Plus berapa? Plus 6, 6 ya kalau salah? Kalau 6, 6, 8. Oh 6, 6, 8. Itu 6, 6, 8. Beda-beda sih. Ini kode negaranya ya. Iya. Saya tahu kau pasti. Kan kau sering nge-WA saya. Berarti sudah punya WA. Maksudnya kan sama. Kau kan sekarang udah pinter. Tapi sekarang saya ngajarin orang-orang yang lain juga yang belum pinter. Ini ngajarin orang-orang yang belum tahu handphone saya. Ini nomernya. Barangkali ada yang mau nyumbang. Kau santrin kawan banyak. Pak Ari, kemana? Salah Pak tadi. Hah? Kode Taiwannya bukan 6, 6, 8. 8, 8, 6. Oh 8, 8. Ya gak apa-apa lah. Kan gak disebutin intinya ya. Gak apa-apa. Itu kayak seperti itu ya. Jadi ada yang mau bantu pesantren silahkan hubungi saya ini. Mau bertanya, mau apa. Silahkan di sini. Bawah Titi terima kasih sudah mau membantu pesantren saya. Karena dengan ngaji berarti dapat pahala. Dapat pahala nyumbang juga. Dapat ilmu juga. Karena tanpa kalian apalah arti saya ini. Saya tidak ada apa-apanya. Karena saya ini adalah sampah yang tak ada gunanya tadinya. Sampah tidak ada gunanya. Ya. Memang dulu saya di Jakarta ngajar. Di radio ngajar. Di mana ngajar. Setelah radionya dijual. Saya pulang ke kampung. Saya kayak sampah. Tak ada manfaatnya. Kenapa. Saya ngajarin ibu-ibu-ibu. Yuk belajar yuk bu. Belajar tajwid. Belajar tafsir. Ah gak mau. Pusing gitu. Maunya apa. Maunya yasinan aja. Pulangnya bawa kejo ya. Jomet. Kejo semet. Jadi kalau ngaji gak ada nasi. Gak ada ini. Gak ngomong ngaji. Jadi ngajinya karena kue dong. Karena makanan. Padahal ngaji yasin mah boleh-boleh aja. Yasin wakinya. Mantap. Tapi jangan karena makanan dong. Harus karena ilmu. Ngaji tuh jangan ngaji aja. Dikaji. Belajar tajwid. Belajar pikir. Belajar tahu. Belajar sorok. Belajar tafsir. Apa deh. Walaupun gak belajar tafsir. Fusing. Ya ceramahnya dong. Yang ngaji doang. Tapi gak ngerti. Apa yang dibaca. Insya Allah ya. Dengan adanya kalian. Saya bermanfaat. Bisa ngajarin tajwid. Bisa ngajarin Quran. Lagu. Kedepan nanti saya juga ingin ngajarin tafsir. Terjemah pertata. Nahu dan soal. Insya Allah ke depannya. Terima kasih buat di care. Mudah-mudahan tetap care ya. Terima kasih. Insya Allah saya belajar semua huruf tajwid. Saya harus pelajari. Karena gak ada gunanya. Kita tahu huruf Al-Quran ya. Maksud saya sih. Apa yang kau sudah alami. Tidak ada yang sia-sia. Karena kau bagus suaramu. Jadi kalau ada nikahan. Ada apa acara apa. Kau pulang pasti sudah dikasih amplop itu. Dan amplopnya kau selalu buang kan. Yang kau ambil isinya. Alhamdulillah. Karena kau suaranya udah enak. Tapi sayang. Sangat sayang. Suara yang sudah indah. Baca Quran sudah bagus. Tanpa tahu tajwid. Karena kalau tanpa tahu tajwid. Kau tidak bisa ngajarin kepada yang lain. Insya Allah nanti kurang dari Taiwan. Kau bisa ngajarin sama yang lain. Atau sekarang juga bisa kau di sini. Sama Bu Ante. Bu Ante aja udah bisa ngajarin kau kan. Di sini ngajar belajar. Insya Allah kebersamaan kita ya. Insya Allah Pak. Terima kasih untuk semuanya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.